As-46 tahun, sopir truk diesel yang menabrak dua wanita yang sedang berteduh di depan Masjid Almanar telah diamankan aparat. Proses penanganan perkara kecelakaan yang menewaskan dua perempuan yang berteduh di depan Masjid Almanar desa sambil miluk, Kecamatan Bangorjo tersebut ditangani unit gagung satuan berkometan penyelungi. Sementara itu, TR 20 tahun, warga Rumpur Mulio Asi, Desa Sumpen Mulio, Kecamatan Pesanggaran, yang berteduh di depan Masjid Almanar desa sambil miluk, bersama PA masih menjalani perawatan di rumah sakit Al-Muda. Korban adalah penumpang Honda piterikan dari PA. Penumpang motor ini mengalami luka berat di bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit Al-Muda Gambiran. Menurutkan di kelantas polsir Gambiran, itu Paul Hustah Amsian, korban masih menjalani perawatan. Sedangkan jenazah PA 20 tahun, pemotor yang tewas akibat kita beraktuk diesel, saat berteduh di Masjid Almanar desa sambil mulio, Kecamatan Bangorjo telah dibawa pulang ke rumah duka. Pemotor Honda Bit P2388SH itu telah dibawa pulang oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Al-Muda Gambiran, menuju rumah duka di dusun sumber benih desa Kecamatan Seliragut. Korban tewas akibat luka berat, diseritanya usai ditabrak oleh truk diesel dekat 897 WPT yang dikemudikan ES 46 tahun, warga dusun mulio asri desa sumber mulio, Kecamatan Pesanggaran. Sepeda motor Honda Bit milik PA hancur akibat ditabrak oleh truk diesel tersebut. Pemotor itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Al-Muda Gambiran, tapi akhirnya meninggal dunia. Di sana juga ada pemilik Yamaha Jupiter, P5549ZD, YA 40 tahun, warga desa sembuluh, Kecamatan Celuri. Korban selamat dari maut, tapi sepeda motornya rusak. Terima kasih. Terima kasih.